Seorang guru yang ditemukan meninggal terjerat tali di desa Kelilanda, kecamatan Purworeja, kelampok Banjarnegara, bukan bunuh diri, melainkan dibunuh oleh orang kepercayaannya. Menutupi keperbuatannya, tersangka merekayasa seakan-akan korban bunuh diri dan menjerat layar korban hingga mengikatnya ke ventilasi. Polres Banjarnegara mengungkap pembunuhan berencana yang menewaskan seorang guru. Dari hasil penyedikan dan autopsi, polisi memastikan korban meninggal dunia karena dibunuh, bukan bunuh diri. Peristiwa ini dipicu tersangka yang menjual mobil milik korban tanpa sepengetahuannya. Korban menanyakan keberadaan mobilnya dan dijawab tersangka mobil telah dijual. Korban marah mengetahui mobilnya telah dijual. Seketika tersangka mengambil tali yang sudah disiapkan di balik baju dan mengikatnya ke leher korban. Korban sempat berteriak setelah korban dipastikan mati, tersangka meninggalkan korban yang kebetulan tinggal seorang diri dan merupakan seorang janda. Kami pastikan bahwa Polres Banjarnegara melaksanakan pemeriksaan penyidikan dan penyelidikan secara profesional dan juga berdasarkan sains dan krim. Oleh sebab itulah hasil autopsi sangat kami butuhkan terkait dengan pembunuhan alat uti. Untuk memastikan bahwa memang betul korban meninggal karena pembunuhan, bukan karena pembunuhan. Pasal yang kita berlapis mulai dari 340, 338, 351 penganyian yang menggaji dan matinya seorang hingga pengelapan. Kalau hubungan korban dengan tersangka, masih ada hubungan saudara dan untuk saat ini tersangka bertugas berkerja sebagai supir atau sering menghantarkan korban untuk pergi kemana-mana. Kapolres Banjarnegara AKBP Erick Budi Santoso mengatakan, Polres Banjarnegara mengungkap kasus pembunuhan ini secara profesional dan menggunakan scientific crime. Tersangka dijerah dengan pasal berlapis yakni pasal 340, pasal 338, pasal 351 ayat 3, pasal 378, pasal 372 KUHP yaitu tentang pembunuhan berencana, penganyian, penipuan, dan penggelapan dengan ancaman pidana mati atau seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Dari Banjarnegara, Darno, Satolik TV, mewartakan.